halo sahabat inspirasi dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Imade Mardana di channel yang sederhana ini seperti biasa saya akan menyapa anda semua dengan selamat pagi, selamat siang dan selamat malam oke di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa kata-kata yang mungkin disini bisa membuat anda anda dan saya mungkin bisa merenungi arti dari kata-kata yang saya bagikan kali ini oh iya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anda yang mendukung channel ini sehingga channel ini dan saya mampu masih mampu ya mengunggah video sehingga tidak stuck, tidak berhenti karena cuma masalah tidak ada yang nonton walaupun tidak ada yang nonton juga tidak ada masalah buat saya untuk terus mengunggah video yang bisa saya hasilkan dari pengetahuan yang bisa saya bagikan lah ya oke langsung saja kata-kata yang pertama disini yang bisa untuk menjadikan renungan adalah berbahagialah bukan karena segala sesuatu baik baik tetapi karena kamu mampu melihat hal baik dari segala sesuatu kata-kata yang pertama disini adalah berbahagialah bukan karena segala sesuatu itu baik tetapi karena kamu mampu melihat hal baik di segala sesuatu seperti yang kita ketahui di segala hal itu pasti tidak selalu hal itu baik atau berjalan dengan dengan baik ya pasti ada saja suatu kendala suatu masalah atau sesuatu yang mengganjal yang pasti segala sesuatu itu tidak mungkin berjalan mulus seperti itu ya pasti ada naik turun gelombang atau bahkan seperti batu kerikil yang kecil tapi sifatnya mengganggu itu sangat apa ya sangat ya tidak baik bukan akan merusak bentuk yang rata itu sehingga kita disitu diminta untuk belajar melihat sesuatu yang jelek itu dari sisi lain sehingga kita bisa melihat hal-hal yang baik dari dari sesuatu hal yang tidak baik atau disini bisa dibilang merubah sudut pandang kita yang biasanya selalu berpikiran negatif kita ubah ke pikiran yang agak positif kenapa saya bilang agak positif karena yang tadi asalnya kan kita berpikiran negatif terus maka kita ubah sedikit demi sedikit ke pikiran yang positif sehingga kita tidak kaget dengan perubahan kita itu jika perubahannya terlalu banyak itu akan mengagetkan kita dan kita ya intinya kaget dengan perubahan yang signifikan agak susah nyebutnya oke itu yang pertama yang kedua adalah belajar tenang karena pernah menyesal terburu-buru oke disini yang kedua belajar tenang karena pernah menyesal terburu-buru tenang ya menyesal itu kebanyakan karena entar ya belajar tenang karena pernah menyesal terburu-buru itu gimana ya saya kok gak bisa ngerti mungkin ada dari kalian yang bisa mahamin kalimatnya ini belajar tenang karena pernah menyesal terburu-buru mungkin disini kita harus tenang dalam menghadapi situasi seperti apapun karena jika kita terburu-buru maka kita akan menyesal di belakangnya terburu-buru seperti apanya belajar tenang karena pernah menyesal saya gak tahu yang kedua ini mungkin anda nanti yang tahu bisa tuliskan di komentar ya lanjut yang ketiga belajar berhenti marah karena sering melihat penyesalan karena marah belajar berhenti marah untuk ya kalian tahu sendiri kan marah itu kan ujung-ujungnya membuat kita nyesal ketika kita sudah sadar tapi waktu kita marah itu semangat berapi-api waktu kita marah siapa yang bisa mendung orang marah anda pernah marah kan gimana rasanya ketika anda marah waktu kadang-kadang kalau kita marah itu ada yang mendekati kita makin jadi marah saya gak ngerti juga tapi yang pasti jika anda tidak bisa mengendalikan amarah anda pasti anda akan saya juga ya termasuk ya jika saya dan anda tidak bisa mengendalikan amarah maka yang pasti akan datang itu penyesalan setelah anda sadar dari emosi yang menguasai anda saat tidak bisa mengendalikan amarah tersebut jadi waktu kita sadar itu pasti yang pasti ya kita akan menangis ketika ingat suatu kejadian saat kita marah kita tidak bisa mengontrol emosi sehingga kita bisa menyebabkan orang lain sakit hati bahkan menyebabkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan selain kita marah itu menimbulkan masalah baru ya intinya ya karena kita kelewat gak bisa mengontrol emosi jadi ya bahaya banget dan disini saya perlu kasih tau juga kalau untuk menghadapi orang marah itu sebenarnya kita bisa pakai sistem api dan minyak ya jadi api dan minyak itu ya api ini diibarkan orang yang sedang marah gitu ya dan disini kita ya kita sebagai orang yang membawa minyak kalau misalnya ada orang marah kita ikut marah itu sama aja kita menyiram api dengan minyak ya makin berkobar maka untuk menghadapi orang marah ini orang yang marah kita hadapi dengan tenang ibarat kita membawa air tenang kalau misalnya tidak bisa ditenangkan dengan cara kita kita tinggalkan karena orang yang marah itu ketika ditinggalkan atau ketika dia sendiri ini ada dua tipis sebenarnya ada yang dia bakal tenang karena gak tindak lebih agresif nah ini saya gak tahu tindakan seperti apa lanjut yang berikutnya belajar ikhlas karena Tuhan maha adil seberapa ikhlaskah anda menghadapi hidup anda ini atau saya seberapa ikhlaskah saya menghadapi hidup saya sampai saat ini mungkin ada suatu kejadian saya apa ya kadang-kadang tidak ikhlas melepaskan yang sudah berlalu tapi karma sudah berlalu ya sekarang sudah ikhlas karena Tuhan itu adil apa yang kamu miliki itu pasti akan hilang dan diganti dengan yang baru dan yang baru akan diganti dengan yang lebih baru begitu pun seterusnya karena apa yang tidak kamu miliki itu pasti dimiliki oleh orang lain dan juga begitu apa yang orang lain tidak miliki mungkin kamu memilikinya dan kelebihan orang itu bisa menjadi kekuranganmu begitu pun sebaliknya jadi Tuhan itu adil mungkin mereka yang menghadapi Tuhan tidak adil itu mereka kurang mengenal atau kurang dekat dengan yang pencipta yang berikutnya adalah belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan ya yang namanya hidup itu pasti berjalan itu dibaratkan sebuah roda dia akan berputar terus tidak akan berhenti selama kehidupan di dunia ini masih ada sehingga kita tidak ada alasan untuk berhenti mencoba jadi ya memulai lagi mencoba lagi dan kata-kata yang paling saya ingat itu selama masih ada dekat dalam selama selama masih ada semangat dalam dekat yang bulat maka tidak ada alat tidak aduh gimana sih tidak ada lagi gambret selama ada semangat yang kuat dalam dekat yang bulat maka tidak ada hal yang menghalangi kamu untuk memulai hal yang baru jadi hal yang baru itu bisa dimulai sekapan saja selama masih ada dekat dan semangat itu jadi teruslah mencoba lagi 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 dan lagi sampai kamu berhasil pokoknya kalau kamu berhasil mungkin kamu bisa mengurangi frekuensi mencoba lagi tapi yang namanya mencoba lagi terus saja sampai kamu bosan pasti disitu akan mendapatkan kesenangan karena sesuatu kegagalan nanti kalau dicoba terus pasti lama-lama akan berhasil meskipun kita tidak tahu berhasil yang kapan yang pasti jangan nyerah dengan keadaan keadaan perlu dihadapi oke sahabat inspirasi semoga apa yang saya sampaikan tadi berkompaat dan mohon maaf tadi di bagian yang kedua saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak tapi mengerti sesunan kalimata dan saya juga tidak terlalu pandai untuk mengertikan sebuah kata-kata jadi saya ini mengertikan sebuah kata-kata itu kadang-kadang dengan cara mengucapkan kembali kata-kata yang pernah saya dengar kata-kata yang pernah saya baca sehingga hanya berputar di situ-situ aja jadi saya ini kurang membaca mungkin akan menambah buku pembacaan saya dan terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran untuk saya untuk perkembangan dari channel ini dan perkembangan dari saya dan selamat pagi selamat siang dan selamat malam sampai jumpa di video berikutnya salam inspirasi selamat menikmati